Intro Beliau s.a.w menyampaikan Kun aliman Au mutaalliman Au mustami'an Au muhibban Wala takunil khamis fatahlak Kalau kita hidup jadilah orang yang alim Mengerti Memahami Tentang bagaimana kita beragama yang semestinya Jika itu kita tidak mampu Maka jadilah mutaallim Orang yang mau Menjadi orang yang belajar Mendalami ilmu agama Sehingga keseharian kita Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Dibenarkan secara aturan syariat Karena tidak bisa dipungkiri Kedudukan ilmu dalam kehidupan kita ini adalah sangatlah penting Ketika menjadi mutaallim tidak bisa Ada kesempatan untuk menjadi orang yang nomor tiga Au mustami'an Mau memperdengarkan Dimana ilmu-ilmu Allah Dikaji Dimana ilmu-ilmu agama Dibahas Sehingga kehidupan kita Tidak jauh dari pengetahuan yang menuntun kita Menuju jalan Allah SWT Ketika itu pun kita tidak mampu Masih ada kesempatan untuk menjadi orang baik Au muhibban Jadilah orang yang punya rasa cinta Cinta kepada ilmu dan cinta kepada ulama Dengan segala keterbatasan yang kita miliki Walau takunil khomis Jangan jadi golongan yang nomor lima Alim tidak Mutaallim tidak Mustami' juga tidak Muhib juga tidak Fatahlak Maka engkau akan hancur Ketika Allah SWT Menyampaikan kepada kita Bahwa Kunci keselamatan manusia Kunci kehidupan Yang baik bagi manusia Ada dua hal Dimana Allah SWT Berfirman Di dalam Al-Quran Innal insana lafi khusr Illalladina aman Wa'amilus saliha Dalam ayat yang lain Allah SWT Berfirman Man amila saliha Min dhakarin au umtha Wahuwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah Orang yang ingin kehidupannya bahagia Orang yang ingin kehidupannya diberikan kebaikan oleh Allah SWT Maka kuncinya ada dua Yang pertama adalah iman Dan yang kedua amal soleh Di dalam ayat yang kedua Yang pertama amal soleh Yang kedua adalah iman Imam Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya menyampaikan Amal akan menjadi amal soleh Jika dalam amal tersebut Didasari oleh empat perkara Al-ilmu Wal-niyah Wal-ikhlas Was-sabr Ilmu Niat yang baik Keikhlasan Dan kesabaran Dalam menjalankan amal tersebut Karenanya ilmu Menjadi peringkat pertama Penentu amal kita ini Akan menjadi amal yang baik Apa tidak Bahkan menjadi penentu Diterima dan tidak hanya amal seseorang Di hadapan Allah SWT Sebagaimana Imam Muhammad bin Ruslan Menyampaikan dalam sebuah syair Dalam kitab Sofatul Zubat Siapa saja yang beramal Tanpa dasar bekal ilmu Maka amalnya akan ditolak oleh Allah SWT Al-Imam Ali Karamallahu Wajah Beliau mengatakan Tidak ada musuh yang paling berat Dalam kehidupan kita ini Yang beratnya Melebihi daripada kebodohan Bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Radiyallahu Anbeliyah Mengatakan Al-Jahlu Aslu kulli syarrin Wa man sya'u kulli dhararin Kebodohan itu adalah Pangkal dari semua kejelekan Dan Menjadi pemicu semua hal-hal Yang membahayakan Dalam kehidupan seseorang Baik pribadi Maupun secara bersama-sama Di dalam masyarakat Para ulama-ulama salaf Menyampaikan Al-Jahil Wa ki'un fitarkil ma'asi Fitarkil ta'at Wa fi'lil ma'asi Ma'asi Sha'a am'abad Orang yang bodoh Dengan kebodohannya Akan terseret Menuju kebiasaan Meninggalkan ta'at Subhanahu wa ta'ala Dan menjalankan kemaksiatan Disengaja Ataupun tidak disengaja Mau atas kemauannya Ataupun tidak Itu dengan sendirinya Akan membawa seseorang Menuju Tarku ta'at Dan fi'lil ma'asi Ada seorang Ada seorang ulama besar Yang bernama Syai'ali bin Abu Bakar Beliau mengatakan Al-Jahru Al-Jahlu Narun Lidinil mar'i Yuhriquhu Wal'ilmu Ma'un Ditilkan nar yudfiha Kebodohan itu adalah Api Bagi agama Seseorang Yang bisa membakar Sehingga dirinya Menjadi bahaya Dalam kehidupannya Dan ilmu Bagaikan air Yang akan memadamkan Api kebodohan tersebut Sehingga manusia Tersebut menjadi selamat Para ulama salaf Juga mengatakan Khairul ma'wahib Al-Aqlu Wasyarrul masaib Al-Jahlu Sebaik-baiknya Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada hambanya Adalah akal Dan sejelek-jeleknya Musibah dalam kehidupan ini Adalah kebodohan Baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Ma'ubidallahu Bishay'in Afdalu Minal Fiqhifid Din Tidak ada Ibadah yang Paling utama Seseorang Menyembah Allah Atau Allah Disembah oleh hambanya Yang ibadah tersebut Melebihi Daripada Mendalami ilmu Agamanya Allah Bahkan dalam Riwayat yang lain Disebutkan Faqihun wahid Ashaddu ala Ashaddu ala Syaitan min alfi Abid Kalau harus diserahkan Kepada setan Untuk menggoda Seseorang Maka setan Lebih memilih Seribu ahli ibadah Dibandingkan Satu orang ahli ilmu Karena orang ahli ilmu Lebih berat Digodanya Dibandingkan Seribu ahli ibadah Yang tanpa ilmu Karenanya Tidak ada lagi Alasan bagi kita Untuk tidak mengisi Hari-hari kita Dengan menambah Wawasan kita Untuk semakin mengenal Bagaimana Tata cara kita Menjalankan Kewajiban Kewajiban kita Di dalam syariat ini Karena itu yang akan Menjadi penentu Penyelamat Kita Minad dunia Ilayumil akhirah Mudah-mudahan Allah selamatkan kita Allah berikan kita Keberkahan Dan kemudahan Dalam mencari Ilmu-ilmunya Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuridina Waddin Ashadu An la ilaha illallah Wa ashadu Wa ashadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluhu Sayyidul awalina Wal akhirin Allahumma Fasalli Wasallim Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Ajma'in Amma ba'du Faya'ibadu Faya'ibadallahu An la ilaha illallah An la ilaha illallah An la ilaha illallah Sallu alihi Wa salimu Taslimah Allahumma Salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Fil alamina Innaka hamidun Majid Waradallahumma Ani Sahabati Wa Atabi'in Wa tabi'in Atabi'in 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 Bi'ihsani Nilayum At-Din Allahumma Aghfir Lilmuslimina Walmusliman Walmuminina Walmuminina Alahya'i Minhum Walamwad Innaka Qaribu Mujibu Da'wad Maqadiy Alhajad Waghafir Dhunubi Walkati'at Allahumma Aslih Lana Dinana Alladhi Wa Asmatu Amrina Wa Aslih Lana Dunyana Alladhi Fiha Ma'asuna Wa Aslih Lana Akhiratana Alladhi Ilayha Ma'aduna Wajalil Hayata Ziyadatan Lana Fikuli Khair Wajalil Matara Hatan Lana Min Kuli Shahr Allahumma Inna Nasaluka Min Khairi Masa'laka Min Wa Abduka Wa Nabiyyuka Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Ibaduk Salihun Wa Allahumma Wa Ma Qadayta Lana Amran Fajal Aqibat Al-Rashada Allahumma Sqinal Ghaitha Wa La Dajalna Min Al-Qanidin Allahumma Sqinal Ghaitha Wa La Dajalna Min Al-Qanidin Allahumma Inna Nasalka Sukya Sukya Rahmat In La Sukya Azab Rabbana Taqabbal Minna Inna Anta Samihul Al-Alim Wa Tuba'alina Inna Anta Tawwab Rahim Sallallahu Al-Ala Sayyidina Muhammadin Wa Al-Ali Wa Sahbihi Wasallam Fadli Subhana Rabbika Rabbil Azzati Amma Yasifun Wasalamun Al-Mursalina Walhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ibadallah Inna Allah Ya'mur Bil Adli Wal Ihsan Wa Ida Il Al-Qurba Wa Yanha An Al-Fahshai Wal Al-Munkari Wal Ba Ya'idhukum Al-Allakum Tadhakkarun Faskuru Ala Al-Niam Yazidkum Wasallu Min Fadli Yutikum Wal Zikrullahi Akbar Wallahu Ya'lamu Mata Sunnah Amin Al-Fahshai